Selamat malam dunia barbar, dunia tipu-tipu ya Kebangun ketinggalan gosipin Apa yang mau negosipin si FS ya Guys Jadi ya Aku ini baru Gimana ya Baru tau seseorang ya Apa Kasian ini orang Udah di Dibilang kasian juga gak kasian sih Cuman ya Udah diperalat sama Fitri Salah satunya kan Nikita Kalian udah tau ya Fitri itu udah memperalat Nikita itu Dalam segala macem Dari sosial medianya Dia udah diperalat sama Fitri Aku off dulu komen ya Biar gak pusing Biar fokus aku ngomong ya Jadi kan orang yang pertama kalian bisa lihat Diperalat Fitri adalah Nikita Mirzani Ya kan Jadi sewaktu Nikita lagi bimbang Peluk Apa Orang yang baik Orang yang support dia Masuklah Fitri ini Ya kan Jadi Nikita Hilang Semua Yang Dia apa Percaya sama Fitri Ya Salah satunya Anaknya kehilangan ya Jadi si Loli ini Di brainwash sama Fitri Supaya tidak balik lagi Ke Jakarta Jadi Fitri ini ngasih Uang Bulanan Ke Loli Gak tau jumlahnya berapa Cuman gak banyak Makanya Loli Cuman bisa tinggal di Apa penampungan ya Bukan tinggal di Airbn B atau apartment Yang kedua Antoni Dedola Ya Antoni Dedola juga Di brainwash sama si Fitri Supaya ninggalin Nikita Ya Jadi si Nikita biar Apa Sendirian lagi Biar gak ada Gak ada yang menemani Nikita Biar Nikita gak kuat Biar emotionally unstable Itu yang terjadi Dan ketiga Secara keuangan Si Fitri ini Mengeruk Bukan mengeruk siapa ya Ya memakai Jangan terlalu Jangan terlalu baik lah Si Fitri ini Memakai uangnya Nikita Jadi Kalau Nikita Punya endorsan Atau apa Ala-alanya bisnis Ala-alanya Ini ono Suruh beli jam ini Suruh beli Tas ini Gitu kan Buat investasi Toto-toto-nya Zong Gitu kan Ya Toto-toto-nya palsu Guys Ternyata Kebanyakan tasnya Fitri itu Palsu Biar ditukar Jadi kalau misalnya Kalian pengen lihat Pernah ada kejadian Waktu itu Di Paris Apa Best friend-nya dia Namanya Ayumi Ya Dia pernah dijual Tas Hermes Sama Amel Dan sama Fitri Itu jual Ke sahabatnya Namanya Ayumi Ya Dia itu beli Ternyata ketahuan palsu Dan dirobek Di Eropa Ya Kalian boleh Tanya sama Kalau yang kenal Ayumi Ya Pasti tahu cerita itu Karena Kalau di dunia Per Apa Dunia Sosialita Dunia Per Hermesan Pasti Ah Orang ngegosip Gitu kan Tapi aku mau keluarin Bukti-bukti Aku gak bisa sebut Namanya siapa ya guys Karena Ini top secret Oke Tapi aku menunjukin Satu foto Bahwa Si orang ini tuh Sudah Membantu Sudah Menyawer uangnya Menitipkan barangnya Sampai Sampai Percaya banget Sama Fitri Gitu guys Jadi Kan waktu si Nikita Udah mulai menjauh Si Fitri harus cari korban baru kan Korbannya ini Orangnya Orang kaya sih Orang kaya banget Ya Sampai Apa ya Sampai Beli Hermes tuh Kayak yang Preceh gitu loh guys Kayak yang Tidak beli Kacang Gitu ya Dia bilang Aduh mau beli Hermes Beli 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 Gitu kan Cuman dia titip Ke Fitri Karena Ya Dia juga gak mau terlalu Apa gak mau terlalu show off Gitu kan ya Jadi si Si mbak-mbak ini Dia Percaya sama Fitri Gitu kan Yaudah lah Aku titip aja ke mbak Nanti kalau misalnya Kalau aku perlu Nanti aku ambil lagi Gitu Jadi si Si mbak ini Aku gak bisa sebut namanya Ya guys Karena Kasian ini si ibunya Si ibu ini Kasian Si kakak ini Kasian Si kakak ini tuh Dia Beli Hermes Nitipin uangnya Sama nitipin Kepercayaannya Sama seperti Sama Fitri dan Nikita Gitu kan Deket banget Sampai-sampai mereka ke Korea bareng Guys Ya Jadi kalau Fitri tau cerita ini Karena si kakak ini Sampai operasi Yang kemarin Apa Ke Korea itu Si kakak ini pergi ke Korea guys Jadi si kakak ini pergi ke Korea Operasi plastik Di Di Korea Sama si Fitri Jadi Perginya bareng-bareng Dan si Si kakak ini Di Di apa ya Ditemenin lah Gitu Tapi dia bayar Karena duitnya gak berseri Say Jadi diantar ke Korea Terus Dia bilang Sekalian yaudah Daripada jauh-jauh Nanti next time ke Korea Segala macem Kamu invest aja Duit kamu di Fit 911 Di salonnya aku Jadi kalau misalnya nanti Maintenance perawatan Segala macem Gak usah jauh ke Korea Nanti kita beli Alat-alatnya Beb Jadi lu Bisnis partner sama aku aja Gitu Jadi Salonnya dia ini Ada si kakak ini Ada uang si kakak ini Gitu ya Jadi Yang fit 911 Yang beauty ininya Jadi uang si kakak ini nih Karena si kakak ini Udah kebanyakan uang Dia Mikir Yaudah lah Aku mau jadi Intrepunuh Gitu ya Dia Si kakak ini bukan orang Bukan orang kota Gitu loh Mungkin gak sih Dia orang Dari Dari kota kecil Gitu ya Datang ke Datang ke Jakarta Pengen jadi Mungkin Sosialita juga Biar orang Kenal sama dia Ketemu lah sama Fitri Fitri kan seolah-olah kayak Intrepunuh Gitu Orang Orang kaya Orang sukses Temennya Nikita Mirzani Pembela Pembela wanita Gitu kan Successful woman Independent Gitu kan Jadi seolah-olah tuh Orang tuh Siapa ini Orang gitu Tinggi Langsung Cantik Gitu kan Jadi Mereka aja Kanana 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 Kita sebut Kanana Biar sama-sama Kanana ini Dia Waktu itu juga Sama Hampir sama Loh Apa Ceritanya Sama si Nikita Sama suaminya Lagi renggang Gitu ya Apa Udah mau ditinggalin Sama suaminya Gitu Tapi gak bisa ditinggal juga Karena Sika anak-anak ini Suaminya Ya Ada jabatannya Gitu kan Intansi juga Jadi Gak mau Dia harus stay kan Karena Jadi Apa Sorotan Gitu kan Jadi Lakinya Ya begitu Aku gak bisa tahu detail Tentang lakinya Jadi Bimbang gitu Dia kayak yang Aduh Gue punya uang Mau digimanain Takut ntar gue dicarain Gue ditinggal Gitu kan Takut nanti Gue disorot Ya Jadi Secara gak langsung Si kan Kanana ini Cari Cari support Gitu Ya Cari support Dan Dia ketakutan Karena Udah mulai dipantau Sama KPK Si kanana ini Makanya Tas-tasnya Uang-uangnya Sama Apa Jam Kalau gak salah ada jam juga Ditaruh sama si Fitri Ya Aku gak sebut namanya kanana siapa Karena aku harus Menutupi Kanana ini Ya Karena dia udah 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 mau sharing begini Kita juga harus Harus Jaga privasinya lah ya Tapi Fitri Kamu jahat deh Kamu udah Apa Udah memperalat Orang ini lagi Ya Dia Udah percaya sama kamu Barang-barang Ini guys Aku kasih lihat ya guys Barang-barangnya Dia Ada di si Fitri semua Nih Gue kasih lihat ya Kita kasih lihat yang Apa Fitri dulu Barang mana yang Barang mana yang dia pake Ya kan Biar kalian tau ya Yang dia foto-foto Yang dia pake Itu barangkan anak semua Nih Mana tas Birkin Kroko Yang warna Biru Mana tak Kemarin ada tak Kemarin di show Of show Nah ini nih Ya Kalian bisa liat Tas Birkin Yang warna biru ini Ya Yang dia pake Fitri sahutero Ini adalah Punyanya kanan Nih Gue kasih liat ya Resetnya ya Resetnya Ini Tas yang biru ini Punya kanan Ya Terus Yang putih ini Tas yang putih ini Aduh Video lagi Nih Tas yang putih ini Yang dia pegang Punya kanan Nah juga Ya Nih Tas ini nih Tas yang putih ini Kalau gak lah Namanya Grace Etain deh Kalau gak salah warnanya ya Terus Yang mana lagi ya Nih Gue kasih liat ya Apa Koleksinya kanan Kanan yang dititipkan Di Apa Sama si Fitri ini Oke Karena si kanan ini Ketakutan Dia Ada laporan Ada panggilan KPK Dia udah Udah gemeter duluan Jadi Secara gak langsung Dia titip dulu Ke Fitri gitu Jadi biar Seolah-olah Biar Kak Fitri aja deh Yang pake deh Gitu Apa Aku seolah-olah Pinjem ke Kak Fitri Gitu nih Kalian liat ya guys Koleksinya Gue aja menangis Melihatnya ya Gue aja menangis Nih Tuh Ada Birkin yang biru Ya Ada Birkin yang putih Ini yang Grace Ya Jadi semua nih Kelly-Kelly Ya Birkin Ini apa namanya Gue lupa Baket Itulah Kalau gak salah ya Ada yang Ini Kroko 1 2 Ini kalau gak salah Apa Burung unta Ada burung untanya Ya Ini total-total 5 miliar lebih guys Lebih ya Lebih ya Ini ada yang 1M Berapa Ratusan juta Ini Ini juga Ini Birkin biasa Ini Kroko Ya Ini Kroko juga tuh Yang ada Tongkatnya mahal juga nih Ya Jadi ini Foto-foto dari Si Kanana Dia bilang Aduh Karena dia di Apa Kalau misalnya Mau pake Barangnya lagi Diribetin sama Si Fitri Oh lagi begini Lagi begitu Lagi di spa Nah Si tasnya Ya Jadi dipersulit lah Sama si Sama si Fitri Dan ditakut-takutin Sikanana Udah di gue dulu aja Nanti takutnya KPK Sorot lu Kalau misalnya Nanti rumah lu Degeledah Ntar tas lu diambil Jadi sama gue dulu aja Biar aman Ya Jadi si tas-tasnya itu Sama si Fitri Disimpan Disave Tapi kan Dia punya waktu Untuk Membikin tas palsu Guys Dia kan kalau tas palsu Itu bisa order Apa Size yang sama Warna yang sama Kulit yang sama Itu yang terjadi Gitu loh Kemarin-kemarin kan Dia beli tas baru Tas asli Sama mereka Di duplikat Dijual Tas itu Dengan resinya Yang sama Box yang sama Jadi yang aslinya Dikip sama si Fitri Yang palsunya Dijual ke orang guys Gila gak Kan Kalau kita lihat ini Nih ya Gue Sekalian edukasi Hermes ya Nih Ini kan asli Ya Ini asli nih Ini palsu Ini palsu VIP Ini palsu VIP Ini Ini asli Tapi Vintage Jadi Tahun 2000 Berapa Karena yang putih Yang putih banget Super white Udah gak keluar lagi Cuman sekali doang Gitu ya Oke Jadi ini yang palsu aja Udah bagus banget Gitu loh Orang udah gak bisa Lihat apalah Ini ditambah sama Resi Ditambah sama Resi Guys Nih Gue bilang Kan aku beli Nih Dari Dari Ini Dari mana Dari Hyatt Nah ada nama gue Kalian Nih ya Ada nama gue nih Yoke Hargono Mampus gak lo Terus Apa Galeria Grand Hyatt Upper lobby floor Tuh Jakarta Nominalnya Mastercard gue Ya Tanda tangan gue Mampus gak Fitri bisa begitu guys Jadi Dia punya tas aslinya Ya Gue gak bilang tasnya semua palsu Tapi sama dia diduplikat Sesama purchase Size-nya yang sama Kualitasnya yang itu Tas Tas mirror VIP itu Harganya cuma 30 jutaan Kalau misalnya Kita order Namanya order Apa Barang ya Order orang di Cina Udah dapet box Segala macem Itu harganya cuma 30 juta Modalnya Jadi dia misalnya beli Tas birkin kroko sih 45 jutaan lah ya Gak sampe Jadi dia beli Beli yang asli nih Beli yang asli Terus resinya ada Dan dia bisa Menduplikasi itu Barang itu Jadi yang ketahuan Beli barang palsu Dan dirobek itu Si Ayumi Jadi barang yang dipakai itu Yang B25 Kray yang putih Jadi Aku dapet foto-fotonya Dari Sika Nana Karena gue gak punya akses kan Jadi dia itu sedih guys Sika Nana ini sedih Dia karena Dia udah percaya sama Fitri Uangnya udah dipakai sama Kak Fitri Untuk Salon 911 Sama Sama Tas-tasnya disimpan Gak mau dibalikin Tasnya Tasnya gak mau dibalikin Padahal Udah dibilang sama sahabatnya Udah lu jangan Jangan apa Jangan Titipin barangnya ke si Fitri Lu gak liat Jadi Cicicis Ibu-ibu sosialita Halo Cicicis Cicicis Sosialita Halo Yang nonton ini Mereka udah tau Kebusukannya Fitri Jadi Kebusukannya Fitri itu Ala-ala menter Datang ke Arisan Gitu ya Datang-datang ke Apa Bisnis-bisnis Conference Atau bisnis-bisnis Meeting Gitu kan Karena dia pengen Nge-up Sosialnya dia kan Sama Cicicis Cicicis Jakarta Gitu ya Agak ya Gitu datang Pake Pake Birkin Pake Kelly Tinggi Pake Ani-ani Pake blazer Gitu kan Dan baru ketahuan Jadi Cicicici ini tuh Pada Pada nontonin gue Guys Oh Berarti selama ini Kemunafikannya Fitri ini Dibongkar sama Yoke Gitu kan Sebenernya gue juga gak mau Mesti ngebongkar Apa Kemunafikannya Fitri Cuman Daripada banyak korban lainnya Yang ditipu sama Fitri Yang dimanfaatin sama Fitri Salah satunya Nikita Sama si Kanana ini Nikita aja sampe berapa miliar guys Kayaknya hampir 4 miliar 4 miliar loh Nikita uangnya 4 miliar Di tangannya Fitri loh guys Ya Gak tau dengan Ya gue juga gak begitu Kepo gimana Uangnya Nikita ya Tapi 4 miliar lebih Di tangannya Fitri Si bandana ini Uangnya Kalo cashnya 2M Ininya apa Tasnya itu Hampir 10M lebih loh Ya Karena ada jam tangan juga Jadi kalo misalnya Fitri ini Muntar-menter Gitu ya Itu tuh tas orang Ya Aku gak bisa speak Nama Mbak Nana Karena Dia juga lagi dipantau Sama KPK Makanya Itu barang Ya Barangnya Mbak Nana Semuanya ada di Si Fitri Jadi kalo misalnya Mbak Nana bakal kena Fitri pun bakal kena Karena Ada aliran Gak ada aliran dana sih Dia pake cash ya Itu pinter Pake cash Pake jam Terus Apa Pake Pake berlian juga Jadi kalo kalian pengen Pencucian uang Ini kita kasih pelajaran Buat orang-orang yang pengen Mencuci uang kotor kalian Yang dana transferan Dana Dana cash keras Gitu Belilah birkin Sama berlian Salah satunya adalah Beli berliannya Amel Kenapa beli berliannya Amel Karena itu dia bisa mencuci Uangnya 20% Misalnya kalian Amel aku beli dong Beliarnya yang 5 karat Misalnya 2 miliar 2 miliar Dikasih lah MOU Invoice Apa Barang itu Jadilah cincin Cincin 2 miliar Cincin 2 miliar itu Nanti suatu saat Kalo kalian mau jual balik Bisa Ke si Amel Itu ada perjanjiannya Dipotong 25% Jadi si Amel dapet 500 juta guys Tapi kan jadinya uang Uang halal Bukan uang halal sih Uang yang bisa ditransfer Jadi si Amel Mentransfer uang 1,5 ini Kan belinya 2 miliar 25% Dipotong 25% Jadi 1,5 nya Dia bisa transfer balik Ke si Si orang ini Jadi si banana ini Pernah beli Belian juga Ya Pernah Beli Hermes-Hermes juga Pernah beli jam-jam juga Terus Pernah kongsian Mereka tuh kongsian ini Apa Restoran guys Namanya apa Dion Kofi Atau apa ya Ntar ya Gue liat dulu Jadi kalau misalnya Ini aku menceritakan Karena udah Dion disenayan Kofi Lebak bulus ya Ada Amel Sama Fitri Sama si mbak Nana ini Ya Jadi kalau misalnya Kalian mau Mau tau Sekejam apa Jadi orang yang Lagi bimbang Orang yang lagi Apa Putus asa Karena kan dia Lagi mau ditinggalin Sama suaminya kan Karena suaminya dapet Ani-ani juga Jadi si Jadi si Si aduh Aku gak enak Lagi ketawain Mbak Nana Sorry ya mbak Ya tapi mungkin Ini salah satu Hukum Ya Karma gitu Karena Kita Gue gak enak Ntar mbak Nana Gak mau cerita lagi Sama gue Maaf ya mbak Keceprosan Karena aku Kalau ngomong Barbar ini Gak Gak pake filter Jadi si mbak Nana ini Lagi Di titik yang sedih Karena dia Gak punya siapa-siapa Dia mau ditinggalin Sama suaminya Direbut sama Ani-ani Ya guys Ketemulah sama Fitri Jadi semuanya Yang Fitri itu kan Show off Nih lu Gue juga dulu Begitu say Katanya gitu kan Lu beli Hermes Yang banyak Nanti Investasi kan Jadi lu bisa jualnya Gampang ya Lugi-lugi 10% 20% Oke lah Gitu kan Tapi jualnya gampang Jual Birkin itu gampang Makanya Orang-orang sekarang Investasi Birkin Berlian Jam Karena Itu Barang yang paling gampang Dijual Kalau misalnya jual rumah Kan harus ada NPWP Harus ada KTP Gampang ngelacaknya Ya Kalau berlian Hermes Jam Gampang Ya Dan bisa dibawa Gitu 2 miliar Cash Lumar 1 truck Gitu kan Bawanya 1 Alphard aja Ya 1 Alphard loh ya 2 miliar itu Satu Belakangnya 1 Alphard Apa Jadi Kemarin-kemarin Duitnya Cen-cen Yang dia pamer-pamerin Itu duitnya Kanana Ya Jadi kanana itu Kayak banget Ya Semoga gue kecipratan Ya kanana Boleh lah Satu lah Birkin Buat aku Kanana Ya Nanti-nanti aku WA dia Aku ada nomernya Soalnya Ya Terus jadi si kanana ini Pergi ke Korea Dan dia apa Sedih guys Karena Hidungnya Aduh Kalau gue mau kasih lihat Hidungnya Kasian deh Hidungnya Hidungnya Bernanah Nih Aku pengen Aku pengen banget Tapi kasihan Dia curhat sama aku Gitu ya Sampai bengkak-bengkak Sampai hidungnya tuh Bernanah Gue gak bisa Kasih lihat lah ya Ininya Apa fotonya Fotonya gak bisa Kasih lihat lah ya Karena Bengkak Gitu Terus Hidungnya Bener-bener Bernanah Gak sih Ya Bernanah Tadi gak kelihatan lah ya Cuman Anjing Maaf ya mbak Tapi si Fitri juga kan Udah tau mbak siapa Cuman netizen aja Yang bingung Banana Banana Itu siapa Ya kan Gitu Jadi korbannya Fitri itu Sekarang banana Udah Udah masukin uang Untuk coffee Ya Apa Yang kemarin baru pembukaan itu Terus Salon beauty 9-1-1 Dia masukin duit Berapa miliar disitu Tas-tasnya Di Di apa Dipakai sama Fitri Ala-ala penyimpenan Sama cash Dipakai sama Si Fitri Gitu kan Jadi kalau misalnya Ada apa-apa sama Banana Duitnya ada di si Fitri Gitu loh Jadi kalau misalnya Si Fitri gak mau balikin Banana ini bakal Masuk apa Ya bayar Bayar orang Untuk ngambil itu barang Gitu loh Karena si banana ini Sebenarnya baik sih Sebenarnya polos dan baik Dia ini Dia ini cuma perlu Temen doang Dan temennya salah Kayak Nikita gitu kan Pasti Nikita juga ada Sisi baiknya Gak mungkin Nikita Apa 24 jam Emosian orangnya Enggak Tapi kalau misalnya kita lagi Orang emosi Terus dibakar sama Bensin Ya makin gila Nah itulah yang terjadi sama Si Nikita dan Fitri Waktu Nikita lagi emosi Dibakar Terus sama si Fitri Lu lawan Nik Lu jangan Lu jangan diem aja Lu jadi permohon itu Jangan bego Lu harus tunjukkan Lu punya ini Punya itu Punya ini Punya ini Punya ini Gitu loh Jadi Bukti Bukti nyata yang Yang kalian bisa lihat Bahwa Salah satu korbannya Fitri adalah Nikita Itu real Real kalian bisa lihat Ya Aku gak bisa ngasih lihat buktinya Mungkin suatu saat nanti Dia bakal speak up Tapi gak dari Mulut aku dan buktinya juga Yang mungkin Kalau Nikita Gue WA Nikita ya Coba ya kita WA Nikita ya Kan gue ada nomernya Nikita Say hi aja dulu Siapa tuh dia nonton Hai Nik How are you doing my love Karena Niki sama aku Bilangnya sai-sayan Ya Sebelum itu Ya sai Nih gue kasih lihat ya Aku sama Nikita Cinta Gua dipanggil sama Nikita tuh Cinta nih Ya Cintaku Klub-klub-klub sama dia Tuh Cinta busy ya Love-love Iya udah semua Tuh Aku gak udah Gak harus lah ya Gak harus Bukan namanya Ya bisa dong Gak usah Hahaha Embercin Tuh Aku sama-sama Nikita tuh Baik Dulunya Up to you Nikita aja Aku bilang Aku manggil Nikita aja Ya babe Babe abis canggung Aku umur 29 Waktu itu Ya Babe Ih ini kenapa sih kakak Itu sih W.A.W.A. sih lagi ini Jangan W.A.W.A lah kak Si banana ini Nonton Kayaknya nih Halo banana Boleh jangan W.A.W.A. W.A.W.A mbak Eh Banana ini deh Hmm Gitu loh guys Ya jadi kalau misalnya Kalian mau nitip-nitip uang Uang haram Uang apa Kasih lah Kasih lah Apa Ke mbak Nana Eh ke mbak Nana Mbak Fitri Itu bisa jadi Bisa jadi Uang Halal Bukan uang halal sih Uang yang bisa diputerin gitu loh Ya Begitu ya guys Tunggu lagi Tunggu lagi Teks sama banana Dia Dia gak Enggak Dia marahin aku Terlalu detail katanya Habis ke Banana curhat sama aku Pengen ngasih tau ke aku info Aku gak bisa setengah-setengah Karena tadi mukanya Mukanya gak Gak sengaja keliatan Banana Sorry mbak Gak dapet Birkin deh gue Boleh dong mbak Satu Birkin Gitu loh Hmm Aku gak punya yang warna Apa gold Aku gak punya Ya kalau gak Kelly lah mbak Kelly boleh lah Ya Boleh lah mbak Kelly Satu gitu loh Ya sebenernya aku bisa beli sendiri juga sih Ya Aku bisa beli sendiri juga sih mbak Tapi ya Kalau mbak mau Pencucian uang Eh pencucian uang ke Amerika aja mbak Nanti aku kasih dolar deh Kan biasanya mbak tuker-tuker Apa Udahlah gak usah Gak usah dibilang sih mbaknya lah ya Kasian Si mbak nananya Apa aku jadi itu Pas semangat gitu Karena Ya ada cuan Ada itu dong Boleh lah mbak Gak usah Birkin kerokok lamba Birkin yang Jadul-jadul aja Boleh lah Satu Oke Segitu dulu ya guys Karena aku Gak enak sama mbak Nana Tadi dimana Ke up itunya apa Ke up Fotonya Coba aku baca-baca komen lu ah Hi guys Jadi begitu ya Itu tips 101 101 Biar kalian Yang mau pencucian uang Yang mau Mindahin harta Oh iya gak jadi cat mic Lupa lupa cat mic Kita cat mic dulu ya Curiga Kesatu nama Bisa pose Tuh Kalian Kalian tau ya Kalau misalnya Orang-orang sosialita Banat Itu siatan A-N-E Oh Ya gue gak mau sebut ini Sya Allah Karena udah Ketaluan Banat Anak aja Injilin Lalu kalian bisa Aduh Udah Udah Ini live-nya Aku gak stream ya guys Aku 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 Live-nya aku gak Gak safe Karena Tadi terlalu banyak Apa Yang aku spill Semoga kalian Ket screen record Bang Kita chat Kita chat Nah nomernya ini Oh kita chat Niki ya guys Oke Kita chat Niki oke Cintaku Cintaku kelopok-kelopok Sama Kita chat Gue Gue gerogi ya Ngechat Niki Nggak Gue fokus dulu Ke itu aja Jangan Jangan safe aja Kak Yang Ini Ini cerita Tentang kita aja Kita ini Gossip internal aja ya guys Nanti aku Nanti aku ulangi lagi Nggak Aku segitu dulu Aku masih deg-degan Tidak aku salah ngomong Chat lah Jangan Dia lagi 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 happy-happy Dia gak perlu Matiin dulu Kak Abis itu live lagi Dia udah tau orangnya Biar dia tau gimana Dia udah sebao banget Sama Fitri Karena uangnya Kepake Banyak Uangnya kepake banyak guys Soalnya si Fitri ini Olah-olah Bisnis ini Bisnis itu Nggak ada Ya orang bisnis Salonnya Apa Salonnya Zong Salonnya Nggak menghasilkan uang Jadi Niki itu Partneran Sama si Fitri Salon beauty Tututututu Kena Ya udahlah Kok lu ngatur-ngatur Mending udah najut Coba beli napas dulu Iya Jadi kalian gitu ya Jadi rangkuman hari ini Fitri Sahoteru Sudah memperalat Dua orang Dua-duanya Ditipu Banyak guys Milyaran ya Kalau Mbak Nana Sebenernya sih gak ditipu sih Dia nitip Ya dia Di apa Di Di manis-manis Ya udahlah Nak Daripada Daripada lu Barangnya nanti Kesita KPK Lu titip aja di gue Seolah-olah itu barangnya gue Kan Si Fitri kan aman kan Dia Bisnis owner Gitu kan Salon Jodh12222 Apa Fit911 Ya Terus apa PT PT Nake Sama Apa lagi Nera Residen Tower Tower Telkom Cenah Punya dia Rumah banyak Tapi digadein Jadi Gak begitu kelacak Sama KPK Gitu kan ya Karena dia emang Apa bayar tajak Gitu si Fitri kan Begitu guys Aku Aku nanti Reach out Sama Nikitanya Secara private aja ya Titip ke aku aja Boleh banana Aku punya tau Kan suaminya Punya jabatan Udah gak usah Gak usah mention-mation Nama guys Buat kita Tau sama tau aja Udah jangan mention-mation Nama Aku gak enak Sama banana Karena kalau misalnya Aku barbar itu Aku kadang-kadang gak bisa Gak bisa tahan Ini Aduh Ini Gue pengen Buka transferan deh Boleh gak sih Buka transferan Greget deh gue Karena kan ada Yaudah Gak usah lah Kenikit Entah toxic lagi Udah dulu ya guys Segitu dulu Pokoknya Kalian Tau sama tau aja Oke Ulang lagi dong Jangan Aku kalau barbar itu Gak bisa diulang lagi guys Karena Ya tapi mungkin Merangkum lagi Ketawa dong Buruan mati Udah lah Udah malem juga Udah tidur aja Ini Senex aja Ini Ini buat 200 orang ini Yang nonton Semoga gak ada yang Screen record Semoga gak viral Karena tadi gue Nge-up Itunya Nge-up Nge-up Fotonya Tapi cuman sekilas Doang ya guys Kalian bisa langsung tau Kasian loh Mukanya bengep guys Mukanya bengep Terus Bernana hidungnya loh Di Korea loh Padahal itu Katanya dia bilang Apa gue didukunin Atau gue Sampai begu begini Gitu Sampai mau aja Gue transfer ini Bikin bisnis ini Bayar Bayar kopi Apa Katungan kopi Terus Apa Hermes-hermes Gue titipin Apa gue didukunin Gue sampai begu begini Gitu loh guys Ya Kasian loh Banana ini loh Jadi dia udah Udah capek-capek Ya Apa Ngumpulin uangnya Sekarang Ada di si Fitri loh Intinya Amel dan Fitri Tempat penjujuan uang guys Betul Dan salah satu orang yang Dapat cuan banyak itu Si Amel Karena sekalian Sekali beli-belian Berapa MMM Gitu loh Tapi beliannya Belian palsu guys Jadi Beliannya Amel tuh Seterpihan Serbukan Yang dia Namanya Ground Diamond Ya Orang Garut kan FS bukan Orang Lampung Eh pernah di Lampung Terus Di kota apa ya Palembang Aduh Di kebunan Di perkebunan Bukan orang Garut Ika kok bantel ini Matiin dulu Lu Ibar aman semua Gak usah Siapa guys Bandana Udah gak usah Kalian itu Daya guys Aku udah neli ya Bye Love Heart Bye See ya Bye 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 ae